Intro Kenapa kau melarangku memilih Prabowo? Karena rekam jejakmu penuh dengan kejahatan Pendukung yang lain pasti akan menilai negatif Mereka semua tahu Rekam jejakmu dahulu itu seperti apa Kamu banyak melakukan kesalahan Pendukung yang lain itu banyak dari kalangan ustadz dan ulama Mereka pasti akan mencaci dan menghinamu Aku juga takut pendukung Prabowo yang lain kabur Karena kamu ikut mendukungnya Dengar Banyak orang yang menyandang gelar ustadz, kus, dan sebagainya Bahkan ibadah mereka pun bisa dibilang sangat sempurna Tetapi itu semua bisa membuat mereka celaka Aku sangat tidak mengerti apa yang kau katakan Orang-orang yang merasa dirinya baik dan selalu memandang buruk orang lain Sekalipun dia pendosa dan suka melakukan maksiat Tapi tetap kita tidak boleh mengatakan mereka kotor dan hina Tetapi saya dengar mereka bicara itu karena melihat rekam jejak Seperti melihat rekam jejakmu yang memang kamu dahulu itu sering melakukan kejahatan Setiap orang itu punya masa lalu Dan kita tidak berhak untuk menghakiminya Bagaimana jika Allah telah mengampuni dosa orang-orang yang telah kamu anggap hina dan kotor itu Kita tidak pernah tahu Kapan mereka bertobat dan kapan Allah mengampuninya Kita itu tidak boleh golput Nek, tunggu Nek Grandong, kenapa kamu di sini? Katanya kamu jadi petugas PPKS KPPS, Nek, bukan PPKS Halah, terserah Nenek Mau bilang apa juga mulut-mulut Nenek Oh Nenek, kita ini mau nyoblos di mana Mak Lampir? Iya, dari tadi nggak nyampe-nyampe Kita cari TPS terdekat Kalau bisa cari yang petugasnya ganteng-ganteng Nggak mungkin ada yang mau sama Nenek Iya, carilah yang dekat saja Aku sudah ingin nyoblos nomor satu Kamu pilih nomor satu Kalau aku pilih nomor dua Aku yakin nomor satu pasti menang Kita lihat saja Kalau sampai 0-1 kalah Aku yakin pasti ada yang main curang Jangan begitu Kita harus menerima kenyataan siapapun nanti yang menang Tidak Karena aku yakin sekali 0-1 itu dekengannya para ulama Jadi tidak mungkin sekali kalau 0-1 akan kalah Lebih baik ikut aku saja Aku jamin pasti masuk surga Kamu itu kalau ngomong sepenake wutelidewek Kamu dengar Anggap saja Pilpres ini seperti pertandingan Pasti ada yang menang dan ada yang kalah Yang menang jangan sombong Dan yang kalah harus menerima kekalahan dengan lapang dada Antap! Anani mulutipun Kalih tanggane Anani rasani kupingku ngantimuni Aku tuku iki mesti tirasani Aku tuku kai kibah ronorede Yang dari Bagaimana? Anang tuh tulangmu Satu, dua, dan tiga Kamu Anis, aku Prabowo saja Kamu kan jar tak apa Beda pilihan itu sudah biasa Tidak boleh Jumat Wak Kita Tidak boleh Euphoria Kita Tetap Harus Rendah hati Kemenangan ini Harus menjadi kemenangan Untuk seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih